Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi hari ini pada pertemuan pertama setelah UTS. Pertemuan pertama setelah UTS. Jadi, materi terakhir yang kita pelajari waktu sebelum UTS itu adalah tentang konsepsi soal self, self and identity, soal diri dan identitas. Jadi, untuk pertemuan ke-8 dan ke-9, pertemuan hari ini, pertemuan ke-8, dan pertemuan di minggu depan, di minggu ke-9, itu kita masih akan membicarakan mengenai self dan identity. Dan ada beberapa konsep nanti yang akan, yang sifatnya itu intertwine, dan itu menjelaskan mengenai bagaimana cara individu itu memahami dirinya, dan bagaimana individu itu membentuk identitasnya, dan strategi-strategi yang dilakukan oleh individu agar dia bisa lebih memahami siapa dirinya sebenarnya. Jadi, untuk hari ini materinya cukup singkat. Kita akan mempelajari dua konsep yang, apa namanya, dua konsep yang menurut saya sangat, sangat common sense ya, sangat common sense sebenarnya, yang membicarakan mengenai soal motif ya, motif atau istilah dorongan apa, yang membuat kita berusaha untuk mengenali diri kita sendiri, kenapa kita berusaha untuk mengenali diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah soal self-presentation, jadi bagaimana cara kita mempresentasikan atau menampilkan diri kita ketika dalam kondisi atau situasi sosial, ketika dilihat oleh orang lain. Nanti minggu depan, kita akan bicarakan mengenai beberapa konsep lain yang menurut saya juga cukup penting di psikologi, terutama di psikologi sosial, yaitu soal self-esteem dan social identity. Dan ini merupakan, kalau menurut saya, adalah salah satu konsep yang terpenting yang harus kalian bawa sampai nanti lulus di psikologi ya. Karena ini legacy ya, legacy yang ditinggalkan oleh banyak sekali teoris-teris di psikologi sosial. Oke, jadi sekarang saya akan membicarakan mengenai self-motif ya, terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya self-motif ini menjelaskan apa sih motivasinya, apa sih sebenarnya alasan kita untuk berupaya untuk mengenali diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya tujuannya, buat apa kita melakukan hal itu gitu ya. Nah, pada dasarnya ada tiga hal, ada tiga hal, tiga alasan kenapa kita berusaha untuk mencoba mengenali, mencari informasi dalam rangka untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Jadi yang pertama adalah self-assessment. Jadi self-assessment ini prinsipnya adalah kita berupa emang sungguh-sungguh ingin tahu siapa diri kita sebenarnya. Dan ini prinsipnya adalah terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Tapi kita memang sangat termotivasi untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Namun yang kedua, ada juga self-verification. Self-assessment ini, kita kalau kembali ke self-assessment, ini asumsinya adalah kita dalam rangka ingin benar-benar tahu, berarti dalam kondisi kita belum tahu. Kita pengetahuan kita soal diri kita sendiri itu belum paripurna. Sehingga kemudian kita melakukan usaha-usaha untuk mengenali diri kita dengan tujuan kita ingin mengenali diri kita sendiri. Dengan asumsi kita belum tahu, ada hal-hal yang belum kita tahu soal diri kita sendiri. motivasi yang kedua itu adalah self-verification. Dan ini pada dasarnya asumsinya yang berbeda dengan self-assessment. Karena asumsinya kalau kita melakukan verifikasi, berarti kita sudah tahu. Kita sudah tahu, ada beberapa informasi yang kita sudah tahu. Dan kita mencari tahu siapa diri kita, itu dalam rangka untuk mencari validasi. mencari verifikasi apakah yang sudah kita pahami soal diri kita, itu sudah sesuai dengan anggapan orang lain soal diri kita. Jadi kita mencari informasi yang konsisten, mencari konsistensi antara informasi yang kita tahu soal diri kita dengan apa yang orang lain pahami soal diri kita. Dan yang terakhir, yang nanti kita akan lebih banyak bicarakan, yaitu adalah self-enhancement. Pada dasarnya kita juga punya motivasi untuk merasa diri kita itu seseorang yang baik. Pada dasarnya kita punya motivasi untuk feeling good about ourselves. Kita ingin merasa diri kita ini adalah orang yang baik. Kita ingin merasa diri kita ini diri yang lebih baik. Sehingga kemudian kita punya motivasi. Upaya kita untuk mencari informasi mengenai diri kita, itu bias. Bias, karena kita pada dasarnya ingin merasa diri kita itu lebih baik. Kita merasa lebih baik soal diri kita. Jadi pada dasarnya, sama ya, self-assessment itu motivasinya adalah purely cari informasi dengan asumsi kita belum tahu, ada informasi yang kita belum tahu soal diri kita. Kemudian kalau self-verification, kita mencari informasi yang konsisten tentang apa yang sudah kita pahami dengan apa yang orang lain pahami soal diri kita. Dan yang terakhir, yang ini nanti yang sangat penting, bahwa kita punya motivasi untuk membentuk citra diri yang lebih baik. Image diri kita yang lebih baik. Bahkan tidak hanya developing, tapi juga promoting. Mempromosikan bagaimana hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Supaya kita untuk meninggikan harga diri dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal self-enhancement, jadi salah satu penjelasan, penjelasan kenapa, apa yang biasa kita lakukan untuk meng-enhance, meng-enhance konsepsi kita soal diri kita sendiri, yaitu dapat dijelaskan dengan self-affirmation theory. Jadi self-affirmation theory ini pada dasarnya mempostulasikan bahwa pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan untuk mengurangi ancaman, mengurangi dampak dari ancaman pada konsep diri mereka dengan cara kita coba affirming apa yang kita punya, apa yang kita, hal yang kita kompeten. Sehingga kemudian, sehingga kemudian kelemahan kita di hal yang lain itu bisa tertutupi oleh kompetensi atau kelebihan yang kita miliki. Misalnya, oke saya nggak bisa matematika. Nilai saya jelek banget di matematika, tapi setidaknya saya adalah seorang pengemudi yang baik. Jadi kalau saya mengemudi sepeda motor, mengemudi mobil, itu saya adalah pengemudi yang sangat handal. Dengan begitu, kita secara tidak langsung sedang menonjulkan kompetensi yang kita miliki dengan tujuan mengurangi ketidaknyamanan atau ancaman pada konsep diri kita. Sehingga kita merasa lebih baik soal diri kita sendiri. Self-affirmation theory. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Dari tiga motivasi ini, dari self-assessment, self-verification, dan juga self-enhancement, ini mana sebenarnya yang paling penting dan yang paling punya pengaruh lebih besar atau dampak dan impact yang lebih besar dengan bagaimana cara kita membentuk pengetahuan soal diri kita. Jadi dari tiga motivasi itu, di mana yang sebenarnya terpenting? Dan tentu saja tidak mengejutkan, tidak mengejutkan, jawabannya adalah yang paling kuat itu adalah self-enhancement. Jadi, ini di tes dari serangkaian eksperimen yang dilakukan oleh Sedikides. Kalau ada yang tertarik baca papernya, bisa langsung klik aja link yang warna biru-biru ini. Jadi, dalam eksperimen, Sedikides itu mencoba untuk menyelidiki kira-kira mana motivasi yang terpenting, yang punya kontribusi terbesar dalam menjelaskan bagaimana dan dalam menentukan bagaimana cara kita mencari informasi mengenai diri kita sendiri. Jadi, memang tentu saja bagaimana cara kita memfokuskan refleksi soal diri kita sendiri itu sangat bergantung pada self-motif yang sedang beroperasi pada saat itu. Nah, yang paling penting adalah di sini temuannya, yang menurut saya yang terpenting adalah self-enhancement ini adalah yang paling penting. Jadi, kita most of the time itu sangat termotivasi untuk mencari tahu atau mencari informasi yang tujuannya adalah membuat diri kita itu merasa lebih baik soal diri kita sendiri. Jadi, kita merasa diri kita lebih positif. Dan yang kedua, self-verification, baru self-verification, kemudiannya self-assessment ini yang terakhir. Justru yang terakhir. Terakhir diprioritaskan. Terakhir diprioritaskan oleh sebagian besar orang. Nah, tentu saja karena self-enhancement ini sangat penting. Ya, sangat penting karena dia driving. Dia yang benar-benar meng-guidance ya. Apa cara kita untuk, atau strategi kita untuk mencari informasi mengenai diri kita sendiri. Maka tentu saja kita punya beberapa strategi yang biasa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Untuk memuaskan motivasi tersebut. Bahkan tidak jarang yang sering kita lakukan adalah kita menipu diri kita sendiri. Self-deception. Hanya untuk sekedar meng-enhance atau merasa diri kita lebih baik atau bahkan memproteksi harga diri kita dari ancaman-ancaman yang datang pada konsep diri kita. Ya, tentu saja kita melakukan dengan segala cara. Saya punya banyak sekali contoh bagus di sini. Saya kira ini sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita sehari-hari ya. Nah, kemudian pertanyaan adalah kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Kita itu sangat termotivasi untuk melakukan self-enhancement dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan melakukan verifikasi atau dengan melakukan assessment. Genuinely melakukan self-assessment. Karena pada dasarnya kita itu punya kecenderungan punya kecenderungan ketika ada ancaman yang datang pada konsep diri kita maka kita akan mengalami sesuatu yang disebut dengan automatic egotism. Jadi secara otomatis kita punya kecenderungan untuk melindungi melindungi konsep diri kita yang tadi sedang terancam. Dengan cara seperti itu kita merasa diri kita lebih baik. Siapa sih yang tidak kepingin? Siapa sih yang tidak kepingin dilihat dan dicitrakan sebagai orang yang baik? Dipuja-puja, di-admire sama orang lain? Tentu saja itu sebagian besar dari kita menyukai hal tersebut. Oleh karena itu ketika ada ancaman dan most likely memang itu yang sering terjadi ancaman itu datang pada self-konsep kita maka kemudian secara otomatis yang terjadi kita akan melakukan automatic egotism kita akan melakukan segala cara untuk memproteksi memproteksi diri kita sehingga kita kemudian tidak merasa diri kita sebagai orang yang buruk tapi yang sebaliknya. Nah tentu saja automatic egotism ini menimbulkan suatu bias suatu bias yang disebut dengan above average effect jadi pada dasarnya ketika kita minta ketika kita diminta untuk membandingkan diri kita dengan kebanyakan orang ternyata sebagian besar dari kita itu merasa bahwa diri kita di atas rata-rata ini menarik sekali jadi ini adalah penelitiannya Harry Foster dan O'Neill dan mereka peneliti itu meminta sekelompok mahasiswa untuk membandingkan untuk membandingkan keterampilan dan juga seberapa keterampilan mereka ketika mengemudi mobil jadi mereka diminta untuk melihat diminta untuk membandingkan menurut kamu kamu itu dibandingkan dengan orang kebanyakan apakah kemampuanmu itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata dari skala 1 sampai dengan 7 sehingga kemudian ketika dia menjawab 4 itu berarti about the same seperti orang pada umumnya yang seumuran mereka jadi waktu itu partisipan diminta untuk menilai seberapa mahir dan seberapa aman mereka mengendarai mengendarai mobil nah yang menarik adalah sebagian besar orang sebagian besar responden itu menilai diri mereka itu setidaknya di atas rata-rata teman-teman usia yang seusia mereka jadi mereka merasa bahwa mereka mengendarai mobil dengan lebih baik dan mengendarai mobil dengan aman lebih baik daripada sama dan di atas rata-rata kebanyakan orang-orang seusia mereka jadi ini menunjukkan ya menunjukkan bahwa ketika sudah di above average berarti kalau above average berarti mulai dari skor 5 karena ketika dia menjawab 4 berarti kan sama ya rata-rata orang biasanya gitu ya pada seusia mereka nah ketika kemudian mereka menjawab 5 ke atas ini menunjukkan adanya self enhancement bias jadi mereka menilai diri mereka itu lebih lebih baik daripada rata-rata orang kebanyakan dan tentu saja ini bias ya kan tidak mungkin kenyataannya seperti ini karena in reality itu pasti nanti akan bentuknya distribusi normal artinya mulai dari yang paling jelek sampai yang paling baik itu mestinya ada semua ya kalau in reality kan seperti itu ketika dibandingkan beneran tapi ini kan persepsi subjektif ya persepsi subjektif sekali lagi sehingga ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disebutkan self enhancement bias ya nah nanti kita akan membicarakan ini lebih lanjut nanti di self esteem ya ketika membicarakan tentang harga diri nah nah kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ancaman terhadap self konsep yang ini tadi saya beberapa kali sudah sebutkan ya tentu saja hidup kita yang sebenarnya ya itu tentu saja dipenuhi oleh ancaman ya ancaman terhadap konsep diri kita apa saja yang kita anggap sebagai ancaman ya tentu saja kegagalan kemudian inkonsistensi yang kita miliki ya kadang-kadang molah malih atau pelin-pelan gitu ya itu kan sebenarnya ancaman ketika ada orang kemudian highlighting bahwa loh kamu kok tidak konsisten loh kamu kok pelin-pelan kamu kok berubah-ubah pendapatnya ini kan sebenarnya dimaknai sebagai ancaman ya ancaman kemudian stressor kita sehari-hari kadang-kadang ketika kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa misalnya ada salah satu kerabat yang meninggal misalnya ada kedukaan dan sebagainya tentu saja merupakan ancaman ya ancaman yang kita maknai sebagai ancaman terhadap konsep diri yang kita miliki nah tapi kita juga punya beberapa strategi ya punya banyak cara yang biasa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya sekarang kalau kamu bayangkan mungkin banyak yang mengikuti misalnya pemilihan presiden di Amerika Serikat ya sekarang yang kemarin sudah di apa sudah di sudah diprediksikan ya diprediksikan dengan sangat kuat bahwa kandidat salah satu kandidat sudah menang nah kandidat yang satunya ini menarik sekali responnya gitu ya jadi apa yang dia lakukan ketika mengetahui bahwa dirinya itu gagal ya kalah dalam pemilihan umum yang dilakukan adalah menyerang gitu ya menyerang ancamannya gitu sehingga kemudian yang disebut adalah wah ini capres yang satunya curang wah ada sesuatu ada irregularities kata dia dari apa dari voting dari votes yang masuk itu ada irregularities ada kecurangan ada massive dan systemic fraud dan sebagainya jadi salah satu yang dilakukan adalah apa namanya strategi yang digunakan itu adalah attacking the threat ya jadi kemudian menyerang ancamannya menyerang balik ancamannya ada juga orang yang mungkin escaping jadi ketika mengalami ancaman dia kabur secara fisik ya dia kabur secara fisik dan itu kemudian mengurangi kecemasan atas ancaman tersebut ada yang denial ya ini juga dilakukan oleh si capres yang kalah ya enggak saya enggak kalah saya menang banyak sekali gitu kemudian ada downplaying the threat nah ini kita juga sering amati ya orang-orang di sekitar kita yang tahu bahwa ada ancaman misalnya ancaman wabah ya wabah penyakit justru malah dan bilang enggak ini kan cuman cuman flu biasa buat apa kita takut sama flu biasa jadi downplaying the threat ya jadi seolah-olah meremehkan ya meremehkan ancaman yang datang kemudian bisa juga dengan self-expression ya jadi dalam kondisi terancam kita mungkin termotivasi untuk mengekspresikan diri kita jadi sublimasi gitu ya modelnya kalau konsepnya Freud jadi ketika tertekan jadi ketika tertekan kita misalnya melampiaskannya dengan menggambar misalnya atau dengan belajar katakanlah atau dengan merajut misalnya dan sebagainya ya jadi kita menggunakan beberapa cara yang kita menggunakan beberapa strategi yang biasa kita gunakan untuk mengekspresikan diri kita seperti apa ya kemudian ada juga yang biasa kita lakukan strategi yang biasa kita lakukan untuk menghadapi ancaman yang belum datang ya jadi bahkan ketika ancaman yang sudah datang kita punya cara ancaman yang belum datang kita juga bisa melakukan strategi untuk mengantisipasinya nah ini saya teringat dari apa saya teringat teman saya di SMA itu yang anaknya pointer luar biasa yang ketika ditanya setelah ujian kita selalu memuji-muji dia gitu wah kamu pasti nilainmu bagus ini kan kamu pintar gak nyontoh lagi wah pasti nilainya bagus gitu nah sebelum digituin dia udah bilang enggak aku gak bisa aku gak bisa aku sama sekali gak bisa menjawab satu pun pertanyaan yang diujikan dan sebagainya ini kan self handicapping ya jadi dia udah jaga-jaga dulu nanti kalau nilainya jelek loh kan aku udah bilang saya kan gak bisa gitu ini soalnya susah dan sebagainya jadi humble break gitu ya ini sering kita gunakan juga untuk mengantisipasi ancaman terhadap konsep diri kita yang mungkin akan terjadi di masa depan ya baiklah sampai disitu dulu video bagian pertama untuk apa namanya untuk materi mengenai self knowledge ya self motives setelah ini di video berikutnya dan merupakan video terakhir untuk materi kita minggu ini yang cukup singkat sebenarnya yaitu tentang self presentation jadi sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati